Halo teman-teman AB Plus O, apa kabarnya? Kembali lagi di channel AB Plus O. Bagaimana hari ini semangat? Indeks terjun bebas, tadi sempat minus sampai 2,5% ya kalau nggak salah. Dan akhirnya ditutup minus 2,06% di harga 5,992,322. Oke, lumayan nih hari ini banyak buat jantung orang banyak ya, terutama para newbie nih. Oke, yang penting tetap semangat ya teman-teman. Beginilah realita yang terjadi di bursa saham, bukan hanya bursa saham kita. Bursa saham ketika koreksi, ada sentimen negatif, ya akan seperti ini contohnya. Oke, yang penting tetap semangat dan jangan lupa kita masih pandemi pakai masker jaga jarak ya. Prokesnya dijaga. Oke, apa yang mau kita bahas hari ini? Kita mau bahas ada dua saham. Biasanya kalau market lagi jatuh, indeks, IHSG lagi jatuh, saham-saham blue chip berguguran. Biasanya dua saham ini digoreng. Nah, kebetulan dua saham ini juga warannya masih aktif. Dan biasanya dua saham beserta dua warannya juga digoreng. Oke, kita akan bahas itu. Tapi sebelum itu kita mau ngeliatin dulu bagaimana market hari ini ya. Hancur-hancuran ya. Tadi BBCS sempat jatuh, lalu ditutup di harga previous-nya, harga opening-nya. Lihat BBRI minus hampir 5 persen, bank mandiri, BNI, BBTN. Lumayan hari ini. Kalau market anjok biasanya saham-saham perbankan ini yang termasuk blue chip ya biasanya, habis dihajar ke bawah. Oke, ini contohnya. Nah, sentimennya hari ini ada dari hangseng, hangsengnya minus 2 persen juga. Tadi sempat minus 1,6. Lalu di sesi 2 tadi, waktu sesi 2 kita, hangsengnya minusnya makin tajam. Otomatis itu juga akan membuat posisi indeks kita juga minus. Nah, itu review sekilas tentang hari ini. Nah, kita bahas soal dua saham dan warannya. Yaitu Bank Artagraha, INPC, dan YELU. Oke, teman-teman. Kita kembali lagi. Kita bahas. INPC dan YELU. Oke. Tahu kan INPC, Bank Artagraha. Sahamnya lumayan nih. Kalau digoreng, sekali naik bisa edan. Oke. Kalau jatuh juga lumayan. Nah, ketika indeks biasanya jatuh, dua saham ini biasanya digoreng. Kita mau coba lihat dulu ya posisi INPC sekarang untuk chartingnya bagaimana. Nah, ini tadi pergerakan hariannya. Teman-teman bisa lihat ya. Charting daily-nya. Lihat INPC. Tadi sempat dibawah jatuh 150. Diangkat sampai 61. Turun lagi, angkat lagi. Akhirnya jatuh, sempat naik sedikit. Dan ditutup di 154. Oke, ini warannya. Nanti waran kita bahas ya. Kita lihat dulu dari sahamnya INPC. Oke, charting-nya. Sudah lihat kan, charting-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Sekarang sudah naik bisa tinggi. Nanti koreksi lama, lama. Ini baru seminggu atau dua minggu lalu. Digoreng sampai atas. Dijatuhin. Jatuhin lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nah, kalau dilihat dari posisi stochastic juga sudah di bawah ya. Namanya CD-nya juga. Sudah di bawah. Ya, memang lagi downtrend. Harganya sih variatif ya. Kalau kita perhatikan, harganya ketika dia masih jatuh itu berada di area 170-an. Sampai dengan 140-an. Nah, ini harganya sudah masuk di sini nih. Nah, oke. Tapi sekali lagi, ini bukan rekomendasi buat beli besok. Seandainya. Ya, seandainya ini digoreng besok ketika market lagi anjrok. Ini lumayan nih. Kalau digoreng. Nah, buat teman-teman yang mau fast trading, scalping, lumayan. Tihat aja bergerakan hari ini. Ya. INPC. Berikutnya kita bahas warannya. Oke. Warnnya bisa lihat kan. 62. Naik sampai 66. Turun lagi. Nah, kita lihat charting warnnya ya. Oke. Nah. Warnnya ini lumayan nih. Ketika kemarin tiga digoreng ini. Ya. Sampai tembus di 130. Lalu dijatuhkan lagi. Oke. Di bulan Januari. Kalau nggak salah, Pak Ibu Wari. Ini digoreng sampai harga 200. 250. Kalau nggak salah ya. 250. Nah. 250 digoreng. Teman-teman bisa lihat nih. Oke. Jadi. Lumayan buat yang mau fast trading. Ya. Di waran dan sahamnya. Oke. Ada yang perlu teman-teman ketahui. Ketika mau beli waran ya. Waran itu punya jangka waktunya ya. Nah. Kalau dia udah expire. Nantinya. Dia akan tutup di harga yang last terakhir satu hari. Sebelum dia expire. Ya. Jadi hati-hati. Untuk yang mau trading waran. Nggak disarankan buat yang baru-baru. Ya. Ini harus yang punya pengalaman udah biasa trading waran ya. Nah. Kita lihat yuk. Oke. Nah. Teman-teman bisa lihat ya. INPC waran. Nah. Maturity date-nya. Ya. Bulan 12 ini ya. Bulan 12 ya. Bulan 12. Oke. Bulan 12. Tanggal 7. Nah. Berarti Desember. Desember. Ya. Masih berapa bulan lagi. Tapi itu dia. Makanya hati-hati. Kalau nyangkut ya di posisi atas. Teman-teman mau nggak mau harus cut loss. Makanya. Ketika mau trading waran. Trading plan harus ketat banget. Ya. Kalau memang dia turun. Salah posisi ya. Udah cut loss. Karena kalau nggak nanti. Teman-teman beli di pucuk. Dia ke bawah. Ya. Ini beda sama saham. Kalau saham. Kalau nanti performa perusahaannya bagus. Sentimennya positif. Harganya akan naik lagi. Tapi waran. Ketika dia nanti. Harganya jatuh. Dan maturity date-nya udah makin dekat. Dia akan semakin jatuh. Akhirnya teman-teman boncos. Oke. Jadi. Sekali lagi. Yang mau trading waran. Disarankan. Bukan untuk pemula ya. Oke. Berikutnya kita bahas. Yellow. Nah. Yellow ini agak lumayan ya. Yellow. Kalau nggak salah baru IPO ya. Yellow digoreng. Digoreng naik kenceng. Sampai kemarin 366. Teman-teman bisa lihat ya. Sampai 366 nih. Digoreng. Ya. Ketika ini digoreng. Sampai ini digoreng. Kalau nggak salah. Indeks lagi koreksi. Ya. Sampai disuspend nih. Tiba-tiba nih. Hahaha. Oke. Jatuh-jatuh. Tapi digoreng lagi. Dua hari lalu juga sempat digoreng. Nah. Hari ini juga. Lumayan digorengnya. Teman-teman bisa lihat kan. Dibuka 290. Naik 314. Turun lagi. Turun lagi. Udah ke bawah tadi. 280. Digoreng. Naik sampai di atas 300. Lalu turun lagi. Di bawah harga previous-nya. Warnnya juga lumayan nih. 77. Naik ke 82. Dikit ya memang ya. Turun lagi. Goreng lagi. Turun ke bawah. Diangkat lagi. Tadi lumayan nih. Yang beli di 71. Bisa jual di 76 ya. Atau 77. Lumayan tuh cuannya. Nah. Yellow waran. Ya. Expire ini malah kita lihat. Maturity dietnya udah mau dekat nih. Bulan Oktober. Bulan 10. Ini bulan 8. Dua bulan lagi lebih kurang. Jadi hati-hati ya. Yang nyangkut di yellow waran. Jangan didiemin. Karena belum tentu dia balik ke atas. Kalau dia makin ke bawah. Akhirnya apa? Teman-teman boncos. Jadi itu preview saya. Tapi ini sekali lagi. Bukan ajakan untuk membeli. Satu. Ya. Dan. Walaupun. Kemarin-kemarin ini digoreng. Ketika indeks jatuh. IASG jatuh. Ini bukan acuan bahwa besok ketika indeks jatuh lagi. Dua saham. Dan warannya ini akan digoreng juga. Belen tentu. Tapi. Dari kemarin. Saya perhatikan kalau indeks jatuh. Dua sahamnya lumayan digorengnya. Nah. Saya. Oke. Jadi teman-teman sudah paham ya. Yang mau trading di sini. Itu benar-benar harus. Trading plannya harus ketat banget. Karena pergerakan sangat cepat banget. Oke. Dari Rp2.80. Dia bisa naik ke Rp3.14. Kemarin saya masih ingat. Dia sempat Rp2.80 juga. Waktu. Di sini nih. Rp2.80. Itu diangkat sampai Rp3.60. Eh Rp3.50 kalau nggak salah. Ya. Sampai Rp3.50. Rp3.52. Rp3.54. Kenceng banget. Kenceng ini pergerakan. Jadi teman-teman. Kalau mau yang trading. Di saham-saham seperti Yellow dan INPC ini. Trading plannya harus ketat. Dan harus sabar. Oke. Karena sekali dia naik. Itu akan kenceng sekali. Sekali dia turun. Itu akan kenceng juga. Jadi. Pertimbangkan risk ratio-nya. Oke. Sudah paham semuanya teman-teman. Ya. Sekali lagi. Ini bukan ajakan membeli. Ini juga bukan rekomendasi. Bakal naik besok. Ya. Jangan sampai nanti. Dibilang. Ini. Besok nggak naik. Saya yang disalahin. Karena saya coba. Nganalisis saja. Saya coba kasih tahu saja. Dua saham ini biasanya digoreng. Kalau indeks lagi jatuh. Karena kalau indeks lagi jatuh. Saham-saham beluji pasti rontok. Oke. Itu saja teman-teman. Tetap semangat. Besok hari Jumat. Jangan takut. Mari kita trading. Ya. Harap bersabar. Sekali lagi. Patau Prokes. Selamat malam. Tidak. Terima kasih. Tidak.